this could be us so back to what I would say hello guys welcome to channel 8nc sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu beratis ya guys terus jangan lupa diklik loncengnya biar nggak ketinggalan sama update-update Mimin iklannya jenis Kipo jajan Mimin oke Mimin mau nge-review sedikit di sini ceritanya wangan kan pergi ke pestanya si Soheng tuh nah disana dia itu dibully tuh sama asisten pribadinya si Soheng terus kata asisten kata si Soheng ngomong gini kamu mau nggak jadi asisten saya terus kata asisten pribadinya manajernya bilang gini eh bukannya asisten kamu udah banyak terus kata Soheng banyak iya udah banyak terus kata asa manajernya bilang gini kamu lebih baik jadi asisten saya aja katanya gitu saya punya banyak pekerjaan kamu bisa bantu-bantu saya terus si lotion marah tuh dihina gitu tuh si wan wan terus kata si lotion ngomong gini eh beraninya kamu katanya gitu padahal dia kan paling ceritanya si lotion itu kan orangnya paling nggak pernah marah gitu terus sekalinya udah di usik gitu akhirnya dimarah-marah juga nah nah terus ketawaan gini eh tapi maaf kayaknya Kak kayaknya kalau untuk jadi asisten kamu menjadi artis saya kamu tidak memiliki skill atau pengetahuan soalnya aku punya syarat yang tinggi ketahuan gitu terus gimana guys kelanjutannya sekian aja ya abaikan apa yang mimpin lakukan sorry agak telat soalnya kemarin kan habis semunggahan jadi nggak bisa update oke see you baikan apa yang mimpin lakukan beraninya mengatur pemimpin bay bahkan tanpa menulis horoskop Loki dan aku diajak keluar oleh pemimpin diri bauan macam apa kamu gitu jadi bagaimana jika aku mengeluarkanmu dengan tanganku sendiri aku adalah suami yang dipilih oleh pemimpin sendiri katanya kita terlebih lagi kamu sembrono bagaimana kamu bisa menjadi pemimpin yang baik si biduk berantem mama si tuan muda full nih guys bah bisa ke pria lemah seperti memelayani dengan baik katanya Kak Feng katakan sesuatu mulai sekarang pilih aku atau dia pemimpin biduk terlalu licik kamu harus memilih aku katanya gitu aku masih harus melakukan sesuatu aku akan berangkat ayo mengobrolnya di jalan nanti ih wanon cantik banget guys disini guys siapa yang memberimu keberanian untuk bersumpah membuat harem aduh kusing sendiri jadinya tuh wan wan aku tidak mungkin memiliki harem dan tidak akan pernah dalam hidup ini katanya wan wan gitu kaya kemari kata si kongseni ya baik dari egg of immortal oh iya baik dari ini pesta ulang tahun nih sioheng bagaimana dia bisa masuk kakek apa yang kamu lakukan disini ya pesta ulang tahun yang rusak kamu memberi nyemuk kak tidak apa-apa hanya datang dan melihat-lihat ayo kita lihat makanan disana oke sungguh langka aku terlalu menyangka manajer ya akan datang terima kasih banyak telah memberiku muka kata asistensi sohong guys bukankah bukankah sebelumnya kamu hanya pura-pura bahwa industri hiburan adalah industri dunia kamu sendiri sedangkan sekarang kamu takut bukankah 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 kamu marah apakah aku mengatakan sesuatu yang salah kamu emosinya udah manager kamu ya baik datang kesini hari ini bukan hanya untuk menjilat brother show bukankah sebelumnya kamu hanya kepura-pura bahwa industri hiburan adalah duniamu sendiri sekarang kamu takut artinya ada orang lain di atas mu dan ada langit di atas langit beberapa orang bahkan tidak menimak kemampuannya sendiri orang-orang ini hanyalah anjing dengan beberapa nilai guna kayaknya ada sedikit sedikit yang salah merupakan kehormatan bagi mereka untuk menjadi batu loncatananku Fengman apa-apaan kamu sial industri hiburan adalah milikku apa bahkan sing-sing tidak mendengarkan manager usai katanya siapa yang memberi keberanian katanya nonayi meskipun saya tidak memiliki banyak bakat saya masih mengingat masa lalu bagaimana dengan ini kebetulan saya kekurangan asisten saya ingin tahu apa nonayi tertarik cepat terima kasih kepada brother bro brother so kamu benar-benar beruntuk tapi saudara so jumlah asistenmu sudah banyak katanya banyak aku masih banyak tugas mengapa aku tidak membiarkan dia menjadi asistenku katanya manager j menurutmu posisimu tidak rendah kan tapi tidak mungkin brother so memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk asisten di levelmu hanya menjadi asisten yang bagus untuk tugasmu oke ngelirik doang nih guys kamu berani katanya gongsuni gongsunya udah marah tuan show ingin aku menjadi asistenmu maaf maaf yang aku takutkan kamu pikir so tidak mampu dalam industri buran ini tak ada seorang pun yang tidak mampu dibeli oleh saudara so atau kamu masih ingin menjadi manager so manager saya juga memiliki persyaratan yang tinggi untuk as artis tuan so takut dia tidak cukup berkualitas oke guys see you next capture ya thanks for watching jangan lupa di subscribe like and comment see you bye 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 bye